oleh Universitas Pertamina. Terima kasih juga sebelumnya kepada Pak Musani dari Head of Quality and Safety Airbus Indonesia yang telah berkenan hadir dan akan membagikan ilmunya beliau kepada kita semua, kepada mahasiswa dan para audiens yang hadir di sini. Topik kita kali ini adalah Aviation Safety, Safety in the Air, Start from the Ground. Dan materi ini akan disampaikan selama satu jam dan nanti akan disusul dengan tanya-jawab. Jadi, kepada mahasiswa dan kepada audiens yang menyimak acara ini baik dari link Zoom atau dari YouTube bisa mencatat hal-hal yang penting karena kita ingin mengikat ilmu dengan menulis sehingga meninggalkan bekas yang lebih dalam di kepala kita. Oke, tanpa berpanjang lebar saya akan mengundang Pak Musani mungkin melakukan share screen dulu, Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali bagi saya juga bisa share dengan rekan-rekan yang lain. Oh iya, sebelumnya kalau diperbolehkan mungkin nanti biar lebih interaktif silahkan untuk dipotong atau ditanya di tengah-tengah begitu kalau saya sedang sharing. Jangan menjelaskan, ya, sharing di sini. Oke, jadi saya mulai dulu. Ya, kita tes dulu, Pak. Kita, saya tes dulu, ya. Oke, saya coba share. saya coba mulai share dengan video dulu, deh. Kita tes suaranya masuk apa enggak. Oke, terlihat dengan jelas, Pak. Terlihat dengan jelas. Oke, saya buka dengan satu video pendek dari ini, ya, Bu, ya. Sebelumnya, maaf, Pak Musan, ya. Oke, saya ingin ada sedikit pemberitahuan dulu kepada mahasiswa. Jangan lupa untuk mengisi absennya, ya, karena berlaku 15 menit pertama, ya. Setelah itu akan ditutup sesi presensi. Kemudian, sebelumnya, saya undang terlebih dahulu, Pak Budi Sucipto, laku wakil rektor binang akademik dan kemahasiswaan, untuk memberikan mungkin sepatah dua kata, Pak, sebelum kita mulai acara hari ini. Kirain langsung mulai. Enggak apa-apa. Silahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Pak Musanik sudah bersedia sharing. Jadi, sepertinya alasannya simpel, ya. Kita ini, banyak diantara kita ini, sering naik pesawat terbang, gitu ya. Kita tahu profesi pilot, profesi cabin crew, ya. Tetapi, kita tidak tahu ada satu profesi penting di balik itu yang menjamin keselamatan kita semua selama terbang, gitu ya. Nah, saya kira, nah, dari mahasiswa ini perlu tahu. Dan ini, profesi ini, saya kira, sangat penting. Dan saya kira lapangan pekerjaannya juga masih terbuka, ya, Pak Musanif, ya. Karena memang dunia penerbangan ini kan, apalagi kan globalisasi, ya. Memang sekarang sedang, katakan, terpuruk, ya. Karena ada pembatasan perjalanan, ya. Tetapi, saya kira, di masa mendatang, itu akan terbuka lagi. Apalagi Indonesia sekarang sudah mulai membuka, ya. Bali, dan sebagainya. Dan ingat, penerbangan itu tidak hanya pesawat. Tidak hanya pesawat terbang. Itu, background-nya Pak Musanif, ada helikopter, gitu ya. Artinya termasuk itu, gitu. Dan saya kira, safety engineer itu dibutuhkan di banyak, tidak hanya perusahaan penerbangan, tapi perusahaan manufaktur penerbangan, ya. Apakah itu perusahaan membuat helikopter, pesawat kecil, dan sekarang saya kira, harga pesawat, ternyata ada yang sama dengan harga moge, katanya, ya. Misalnya seperti itu. Atau harga helikopter, ya, misalnya. Nah, saya kira ini penting, nih. Mengelompokkan suatu, apa ya, lahan pekerjaan yang masih terbuka, gitu. Ini kenapa saya sampaikan hari ini, untuk memberikan opsi, gitu ya. Kalau kita kan di UP, ini ya. Pertama ini kan juga punya pelita air. Pertama ini juga punya armada penerbangan. Bahkan, pertama, juga punya bandara, sebetulnya. Walaupun private, ya, private airport. Artinya apa? Artinya, kalau kita bicara Pertamina saja, itu juga pasti butuh safety engineering, nggak mungkin, nggak ada, gitu. Kalau dia punya pelita air, nggak mungkin dia ada safety engineering-nya, gitu. Pasti ada, gitu. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini saya kira penting, memuka mata mahasiswa semua, ada lho, opsi bekerja sebagai safety engineering, dan itu profesi yang sangat penting. Karena menyangkut nyawa kita semua. Nah, mungkin nanti silahkan mendengar dari Pak Musanif, apa nih pengalaman lika-likunya sebagai safety engineering, engineer, apa pentingnya, semacam ini. Kalau film ini sutradara, gitu, atau dibalik layar, gitu ya. Yang kita semua nggak ngeliat, tapi kalau itu nggak bisa ngeliat baik, wah fatal. Seperti itu. Nah, ini saya kira mungkin nanti ada yang masuknya, tolong tanya, perjelas bagaimana, apa yang bisa dipelajari, dan seterusnya, supaya peluang ini juga bisa kita raih. gitu aja, Bu Tuti, terima kasih. Selamat, menikmati, dan jangan lupa tanya yang banyak, karena kesempatannya juga tidak banyak, gitu ya. Hanya dua jam. Dan dua jam itu cepat sekali berlalu. Begitu, Bu Tuti, saya kembalikan ke Bu Tuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Budi. Baik, saya persilahkan, Pak Musanif, untuk memulai materinya. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih sebelumnya, Pak Budi, atas kesempatannya, dan sudah dibuka. Oke. Kalau gitu, saya mulai saja, saya sharing dengan satu pembukaan mungkin dari video, ini agar lebih membuka lagi apa sih sebenarnya aviation safety. Ini di mana semuanya berkumpulkan. Program diperlukan, program diperlukan, program diperlukan, program diperlukan, penggunaan, ketika, The pilots operating the aircraft, the flight attendants, everything comes to a point at the aircraft. Many people talk about aircraft safety. We don't speak of the aircraft safety, we speak of the human safety. And that human is not only the pilot, it's our families. I'm an operations research analyst. I do safety analysis for the FA. Growing up, always wanting to be a pilot, I still have that sense of wonderment when I look up. You're not just a regulator sitting behind a desk, you're also a pilot who is out there flying, who wants to operate safely. I really think that's an important aspect of what we do. I am the Human Factors Research Division Manager. We look at different technologies that go into the cockpit. What the division is responsible for is performing research that's aimed at enhancing human performance within the aviation spectrum. I'm an aviation safety inspector. We will develop a test that will take place in the simulator here. We're able to collect data enhancing efficiency, reducing the carbon footprint, and reducing noise. We're able to put more airplanes together into the same airspace more efficiently. This is a really cool time in aviation. We're on this cutting edge in terms of the advent of unmanned aircraft technology. In ABS, we're not just sort of in charge of incorporating or integrating this into the national airspace system, but we're also on that cutting edge of integrating a new technology into society. I'm the team coordinator for the cabin safety research team. We are concerned with everything inside the cabin that relates to passenger safety. We're currently in the flexible aircraft cabin simulator, also known as the FlexSim. It is what we use for evacuation research. I came from NASA. I worked at the White Sands Test Facility as an airspace engineer there as well. Each engineer, we're all part of the big team effort and the project effort to get that component or engine or aircraft certified. The first thing when somebody has the new idea, flying cars, electric engines, the first place they will often come is to aircraft certification. The innovation is incredible to listen to ways people have thought of bringing new safety into the aviation industry. What I do every day is manage the diversity and inclusion program for ABS. A big role is making sure that we get the best talent across this country to come and work in FAA and ABS. I'm the manager over the forensic toxicology research team and the biochemistry research team. So we videotape everything that comes in and we process them. We take a portion of it to provide for the toxicology analyses. Both teams do research attempting to come up with prevention strategies for future accidents. I'm a management and program analyst for the Civil Aviation Registry. There are currently about 307,000 aircraft registered on Part 47. On the airman side, currently there's about 1.4 million active airman records. It's a process of a lot of different people to feed it all into one system to get it all done to make sure that everybody gets the accurate information that they need. I'm an air traffic control safety specialist. We are responsible for setting and approving safety standards. We monitor compliance against those standards. And we also oversee the air traffic organization's safety management system. I'm the general aviation and commercial division small UAS team lead for policy and implementation. Every decision that we make, it's about the public. I love the fact that what we do, there are tangible results every single day. When there's not a commercial aviation accident, we know that's the result of the regulations that we have in place. What gets me to get up and come to work every day is the research we do here. I'm able to help the airline move to a safer and more compliant stance. It's very rewarding to see some of the work that we've done be implemented in the national airspace system. It makes you want to come into work and help determine what we can do to improve aviation safety. When I look up at the sky and I see an airplane, I feel a sense of pride. There's a sense of a personal responsibility. You take this as an important thing as to what you do. Every day I go to work and I know that we are saving lives. We're making it safer for the flying public and we're making it overall a better industry. The compendium of personnel involves chemists, physiologists, toxicologists, geneticists, engineers. Somehow they merge their knowledge to arrive at better ways to protect the most important aspect of the national airspace system. And that's the human. I. 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 I am aviation safety. Ya. Menarik. Jadi kalau kita ngomong berbicara tentang aviation safety, itu aspeknya bisa dari semua bidang. yang kalau kita lihat tadi bisa dari sampai ke chemical. Nah ini menarik kenapa? Karena dengan COVID saat ini bisa dibayangkan betapa semua orang bertanya-tanya gimana cara naik pesawat, tapi tidak tertular. bisa dibayangkan jadi aviation safety bekerja mulai banyak aspek dan itu masuk mulai dari penelitian, biochemical, sampai saat sebelum seorang pilot menerbangkan pesawat. Jadi itu sedikit membuka apa sih sebenarnya aviation safety itu. Oke saya lanjutkan dengan sharing saya untuk. Oke mohon maaf apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah pak. Oke. Terlihat dengan jelas. Oke terima kasih. Oke saya mulai dengan aviation safety. Oke. Nah ini yang kita bisa lihat adalah grafik dari kecelakaan yang ada di dunia mulai dari tahun 1961 sampai 2020. Nah ini sebenarnya saya mau hide dulu sebentar agak. Oke. Nah di sini sangat terlihat kalau jam terbang dari pesawat itu naik drastis, tapi kita lihat jumlah kecelakaannya juga menurun apalagi dengan fatality-nya. Nah di sini terlihat kalau banyak faktor di belakang itu yang membuat penerbangan itu semakin aman. Semakin safe, kita bisa terbang dengan tenang. Nah di balik itu, itu sebenarnya banyak sekali yang sudah dilakukan. Kalau kita ngomong kecelakaan sendiri, banyak istilah-istilah yang kita dengar. Contohnya, ini kalau kita lihat di sini definition dari accident categories itu ada banyak sekali, tapi yang paling sering kita dengar adalah satu kayak runway excursion. Itu jadi kalau kita sering mendengar ada pesawat keluar dari landasan. Nah ini namanya runway excursion. Lalu ada namanya loss of control in flight. Itu kalau kita ingat tahun 2018 itu dari Lion Air. Ya kebetulan tepat kemarin 29 Oktober itu dua tahun dari kecelakaan. Mudah-mudahan rekan-rekan kita yang mengalami kecelakaan ditempatkan di tempat yang terbaik dan keluarganya yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Lalu control flight into terrain itu kayak pesawat yang nabrak gunung gampangnya. Ini contohnya kalau di Indonesia mungkin ada yang masih ingat dengan kecelakaan pesawat Sukhoi di Bogor. Nah itu adalah control flight into terrain. Lalu kalau abnormal runway contact. Nah ini lebih kepada dia mendarat tetapi dengan hard landing sampai pesawatnya mungkin kecelakaan atau hancur. Lalu undershoot overshoot ini juga sering kita mendengar ternyata dia mendaratnya tidak pas di titik pendaratan tapi di tengah runway. Jadi akibatnya apa pesawatnya meluncur terus nggak berhenti. Lalu ada juga yang kita sering dengar namanya SCF atau System Component Failure di mana lagi terbang, sulung terbang di phase manapun ada parts yang fail. lalu ada fire. Nah ini juga kebakaran ini paling sering terjadi juga di engine tetapi jangan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di engine itu kalau terbakar sudah ada sistemnya di mana kita bisa memadamkan api itu. Jadi jangan takut kalau yang awam itu sudah nah tahap-tahap ini jadi orang memikirkan bagaimana kalau ada engine terbakar, kalau ada loss control in flight, kalau ada component failure ini adalah bagian daripada efficient safety di mana kita bisa lebih melihat lagi lebih dalam seperti apa sih kenapa sih hazard itu terjadi. Nah kalau tadi dibuka oleh Pak Budi sebenarnya efficient safety itu pekerjaannya seperti apa sih? Nah ini salah satu contoh saya ambil dari Flight Safety Foundation silahkan rekan-rekan bisa searching sendiri di Flight Safety Foundation banyak sekali informasi yang sangat berguna untuk safety. Nah kalau kita lihat di bagian kanan ini banyak dari safety issues yang harus lebih diperdalam. Contohnya control flight into terrain, ya kita sudah tahu tadi. Loss of control in flight, bagaimana sebuah pesawat atau helikopter itu loss control, tidak bisa lagi dikontrol dalam waktu terbang. Lalu kita ke mechanical issue. Kalau di sini mungkin dari teman-teman teknik, ini mechanical issue bisa dari mulai pembuatannya sampai kenapa di lapangan terjadi ada mechanical issue. Lalu runway safety, runway safety approach and landing. Kalau kita lihat dari fase yang paling banyak terjadi kecelakaan itu justru adalah during approach and landing. Kenapa di situ adalah critical path-nya kalau untuk penerbangan? Mulai dari aborted take off, lalu makanya kalau di penerbangan begitu kita take off. Itu ada kita bilang sampai ketinggian 10.000 feet itu namanya silent cockpit. Benar-benar, tidak boleh ada kegiatan di dalam cockpit. Maksudnya harus tenang, silent, dan harus lihat semua instrumen dan lain-lain sampai ketinggian 10.000, baru kita bisa berbicara dengan santai lagi. Kenapa? Karena di situ ada critical path. Kita harus melihat pesawat ini seperti apa, performance-nya seperti apa, power-nya masuk atau tidak, dan lain-lain. Nah, jadi itu critical path sekarang. Dan demikian juga ketika landing. Ketika landing, apakah itu hujan, runaway-nya seperti apa, apakah ada pesawat di bawah, apakah ada orang menyebrang. Nah, itu juga critical path yang banyak sekali terjadi kecelakaan pada fase ini. Lalu sabotase atau intentional act. Intentional act. Ini salah satu hal yang juga di-highlight. Kenapa? Karena kalau kita lihat mungkin 9.11, hampir semua orang tidak akan pernah lupa ya tentang 9.11. Lalu bagaimana kita kalau mau terbang, itu kita pasti ada namanya kayak body search. harus dimasuk X-ray. Nah, ini bagian dari sabotase. Nah, yang terakhir mungkin banyak yang nggak ngerti juga, kenapa air minum itu dilarang? Ini sedikit sharing, untuk dari masalah security, ini juga bagian bersinggungan arat dengan efficient safety, bom itu ada yang bentuknya cair. Jadi, kenapa banyak air minum itu tidak boleh? Karena tidak terflexi sama, cairan juga. Oke, lalu mid-air pollution. Ini seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, Alhamdulillah sudah sangat berkurang mid-air pollution ini atau belakang di udara. Lalu ada runaway safety, konflik, white life, jangan salah. Ada juga kalau kita memang di bidang kayak biologi atau natural science, white life ini juga jadi isu sekali. Jangan lupa mungkin ada yang pernah masih ingat film Captain Sully. Nah, di situ pesawat itu mungkin kita bisa bilang istilahnya adalah bird strike. Nah, di situ juga banyak ilmunya bagaimana kita harus mengendalikan dengan white life issues, dengan aviation safety. Lalu kalau kita bicara di Papua atau di remote area, bagaimana kalau sebelum kita terbang tidak ada binatang yang menghalangi jalannya pesawat kita during take off or landing. Bisa dibayangkan kalau kita lagi landing dengan kecepatan pesawat 80 knot, kalau kita ingat dengan ilmu fisikal, mekanik, impact-nya ya sama, 80 juga. Jadi kalau kita nabrak benda 80 sama aja pesawat kita menabrak dengan impact yang sama, 80 knot. Bisa dibayangkan dengan struktur pesawat yang aluminium, komposite alloy ditabrak dengan benda 80 knot itu seperti apa itu kan. Jadi meskipun sapi itu benar-benar bisa membuat fatality, accident. Jadi white life issue juga sangat penting. Lalu fatig. Nah, fatig ini lebih ke human factor. Kalau lahan, mungkin tidak adanya isi rahat, kalau kita lagi bekerja, capek atau stress yang tinggi, nah itu bisa menyebabkan fatig ini juga amat sangat diperhatikan sekarang. Lalu cabin safety, kita melihat tadi, cabin safety ini penting. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ada yang maik pesawat, lalu untuk beberapa penerbangan yang sudah makin kesini, sudah melihat video ya. Tapi untuk beberapa masih ada pramugari yang memeragakan bagaimana keluar dengan cepat ketika pesawat terjadi sesuatu. Nah, di sini cabin safety ini mulai dari orang sampai cabin safety-nya. Jadi kalau ada yang masih misalnya, ini juga satu profesi yang jarang, sebenarnya tahu intinya adalah tentang pramugari atau pramugara. Tugas pokok dari mereka sebenarnya adalah membantu kita, mempersis kita itu dalam emergency situation. Jadi bukannya untuk membantu, memberikan makan, oke. Tetapi sebenarnya tugas pertamanya adalah cabin safety. Nah, itu sebenarnya yang jarang orang ketahui tentang tugas dari pramugari atau pramugara. Bisa dibayangkan kalau ada pesawat terjadi sesuatu, lalu ada api, mulai menyala, bagaimana bisa mengarahkan lebih dari 100 orang dalam kurun waktu kurang dari 1 menit sudah harus bisa efekuit. Nah, ini bukan tugas yang mudah, ini sangat sulit. Bayangkan di tempat yang sekecil itu. Kita kalau di kantor saja lagi ada gempa bumi atau ada alarm bahaya kebakaran, keluar saja masih panik bagaimana dengan pesawat yang kecil harus keluar teratur. Nah, itu adalah tugas pertama dari pramugari atau pramugara saja. Dan letak pintu di mana, seperti apa, bagaimana mengembangkan slide raft dan lain-lain. Nah, itu adalah cabin safety. Lalu, emerging safety issue. Nah, ini bagaimana kita satu lagi. Kalau kita sudah punya semua data, bagaimana semua orang itu tahu tentang safety issue yang ada. Nah, promosi tentang safety, lalu pemberitahuan ke orang awam ya, mungkin kita bisa bilang ke layak ramai, itu bagian penting dari aviation safety. Jadi, bagaimana orang bisa tenang, oh ternyata terbang itu tidak menakutkan. Terbang itu sudah banyak faktor yang dipikirkan mulai dari awal desain pesawat, sampai produksi pesawat, sampai keluar dari manufaktur, perawatannya seperti apa, cara menerbangkannya seperti apa, trainingnya seperti apa. Jadi, banyak sekali bagian dari penerbangan, salah satu penerbangan pesawat. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya mulai dari satu konsep keselamatan. Sebenarnya, kalau ditanya apa itu keselamatan, itu agak-agak gimana ya? Orang akan bingung, wah, keselamatan itu sesuatu yang uah banget deh. Nah, jadi kalau saya bilang apa yang dimaksud dengan keselamatan, mungkin orang kalau kita tanya, apa sih? Mungkin zero accident. Atau zero serious incident. Atau misalnya bebas dari bahaya atau resiko. Ya, boleh. Lalu penghindaran dari semua pesalahan. Pemenuhan semua aturan yang ada. Oke, itu bagian dari itu. Jadi, kira-kira kalau kita ngomong keselamatan, mungkin ini bagian dari keselamatan. Nah, tapi harus juga dipertimbangkan kalau kita ngomong keselamatan, satu, eliminasi total dari satu kesalahan atau kecelakaan adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai. Kalau kita pernah dengar, two air is human. Jadi, naturnya human itu juga membuat satu kesalahan, mistakes. Lalu, kegagalan yang terjadi meskipun upaya penjagaan yang paling komprehensif dilakukan juga tetap ada. Kita mau seperti apa juga tetap ada. Kita bawa motor atau mobil. Kadang-kadang kita sudah sedemikian hati-hati, kita yang ditabrak. Kita sudah demikian hati-hati, ada orang menyeberang tidak pada tempatnya. Jadi, hal-hal tersebut juga harus dipertimbangkan. Jadi, wah harus zero accident ini. Tapi ini ada, ini nature-nya kita. Ini yang ada kita di sehari-hari. Nah, ini yang paling penting. We are human. Jadi, tidak ada sistem buatan manusia yang bebas dari risiko dan kesalahan. We are not perfect. Hanya Tuhan mungkin ya. Hanya Tuhan yang sempurna. Jadi, mau buatan seperti apa, sistem buatan manusia tidak ada yang bebas dari risiko dan kesalahan. Di sini, peran dari safety itu sangat tinggi. Jadi, kita bisa melihat kalau misalnya contohnya yang tadi saya ambil, kita sudah hati-hati dalam mengendarai motor atau mobil. Tetapi, kita harus lihat bagaimana situasi awareness, bagaimana sekeliling kita, bagaimana nature di negara tersebut. Apakah di negara tersebut kalau nyeberang sembarangan atau patuh pada aturan. Itu akan sangat berbeda. Bisa dibayangkan kalau misalnya nanti selepas dari sini, mungkin mengambil sekolah pilot, jadi pilot. Nah, terbang di Jakarta dengan terbang di New York atau terbang di Papua. Sama-sama terbang. Bisa dibayangkan situasinya akan sangat berbeda. Terbang di Cengkareng itu hasdatnya sangat tinggi, trafiknya sangat tinggi. Tapi ada juga di daerah di Indonesia yang trafiknya tidak tinggi. Padahal sama-sama terbang. Nah, konsep seperti itu, pengenalan dari hazard, dari bahaya, lalu bagaimana kita memanage, itu adalah bagian yang penting dari aviation safety. Oke, jadi sebenarnya apa sih artinya dari keselamatan? Kalau dari kamus, dari Webster Dictionary, dari Supreme Court, itu free from danger. It's not a equivalent of risk free. Oke, benar. Ada yang juga bilang, risk management is more realistic than the term than safety. Oke, nanti kita bisa bahas lebih lanjut masalah ini. Lalu, nah, ini sebenarnya yang kita bilang dengan safety. Safety itu by theory. Di sini yang saya highlight adalah, bahasa Indonesianya saja ya, kondisi di mana resiko bahaya untuk orang atau perusahaan properti dikurangi. Jadi, the risk of harm to persons of property damage is reduced to, atau dipertahankan, atau di bawah tingkat yang dapat dipirima melalui proses berkelanjutan dalam identifikasi bahaya dan management resiko. Jadi, sebenarnya kita tahu, kita tidak bisa menghilangkan bahaya hazard yang ada. Tapi, bagaimana kita bisa mengeliminasi. Contohnya lagi, oke, kenapa harus ada SIM? Saya ambil contoh tadi motor dan mobil. Kenapa sih sebenarnya orang harus punya SIM? Kenapa? Karena surat izin mengumudi itu dikeluarkan kalau kita sudah lulus tes. Kita tahu regulasi yang ada. Kita bisa memperlihatkan kepada otoriti atau polisi di sini, kalau saya memang bisa mengendarai motor. Saya bisa mengendarai mobil. Nah, di situ kita bisa melihat resiko yang ada dikurangi. Itu adalah safety. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Tentang masalah safety, ini basic dulu saja. Atau misalnya ada yang pernah dengar, mungkin apalagi sekarang kayak sudah ada program kayak aircraft accident investigation, itu juga sangat menarik. Banyak ilmu yang kita bisa ambil dari sana. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Kita lanjutkan dulu, Pak? Enggak ada. Kalau enggak ada, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini data dari Airbus. Airbus. Dan kebetulan kalau masuk ke website-nya Airbus, kebetulan kalau kita masuk ke website-nya Airbus, bisa dilihat ada beberapa publikasi yang bisa dibaca atau di-download. Salah satunya adalah ini. Di sini prediksi sebenarnya bagaimana fleet di dunia dalam penerbangan itu berkembang sampai dengan 2038. Diperkirakan sebelum 2038 data ini persis diambil sebelum pandemi, sekitar Februari 2019. Jadi saat itu belum terkenal. Nah. Ah. Jadi di sini dilihat by 2038, in service, itu pesawat bisa bertambah sampai dengan 28 ribu. diperlukan 50 ribu pilot untuk menerbangkan pesawat tersebut, dan diperlukan engineer atau technician sekitar 640 ribu. Dan kalau kita lihat, Asia Pasifik itu paling tinggi untuk perkembangannya. Bisa dilihat Asia Pasifik itu perkembangan sampai 2038 diprediksi akan bertambah 16 ribu fleet atau pesawat. Nah. Dengan adanya 38 ribu pertambahnya pesawat dan helikopter ini, juga bagian dari efficient safety pun jadi bertambah. Bagaimana kita bisa maintain pesawat dengan baik, mengoperasionalkan pesawat dengan baik, sehingga kita bisa mengurangi resiko kecelakaan yang ada. Bisa dilihat dari trend growth-nya, dan juga berarti presentifnya juga harus kita tingkatkan. Oke. Nah. Ini contoh bagaimana teknologi berperan dalam menurunkan tingkat kecelakaan. Kalau kita lihat dari grafik yang sebelah kanan, ini dari tahun ke tahun ini menurun. Dari tahun 1958 sampai ke 2019 ini menurun. Di dunia penerbangan kita bagi istilahnya ke bagi empat, namanya aircraft generation. Satu, kita dari early commercial jet ini dari tahun 52, masih seperti ini dari Boeing 707. Nah, dari BAC. Nah, lalu kita masuk ke yang kedua. Teknologinya diperbaharui. Dia lebih melihat trafik yang ada. Bisa dibayangkan kalau kita terbang, tapi kita nggak tahu di depan kita ada apa. Pesawatnya dari sebelah mana? Dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, bisa terjadi mid-air pollution. Nah, di generasi kedua dari pesawat jet ini, jadi dimulai dari 727, Airbus 300 yang awal-awal. Nah, ini sudah mulai ngasih antara satu pesawat dengan pesawat lainnya ngobrol. Saya akan terbang ya ke sana? Oh, saya tidak akan terbang ke sana. Jadi si pilotnya lebih, oh, ada pesawat dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Meskipun sudah diatur oleh ATC, air traffic controller, tapi kita nggak bisa lihat kan dengan adanya sistem itu lebih dipermudah. Lalu perkembangan ketiga dari generasi pesawat jet adalah glass cockpit. Nah, di sini kita ada glass cockpit dan namanya flight management system. ini di sini yang di-highlight adalah ini. Ada namanya terrain of accident, jadi ada warningnya. Sebelum kita mau nabrah sesuatu, atau jauh itu sudah ada warning, sudah ada, oh, di sana depan ada gunung, di depan ada pesawat, lalu nanti satu pesawat dengan pesawat lain itu bisa ngobrol. Oh, kita deket-deketan nih. Saya ke atas ya, kamu ke bawah. Nah, pesawatnya itu otomatik bisa. Nah, namanya T-cash sistemnya tersebut. Nah, dengan adanya sistem tersebut, itu sangat amat menurunkan tingkat kecelakaan. Nah, itu dari 737 Classic itu 737-300, 400-500 sudah memakai teknologi tersebut. Lalu berikutnya adalah yang terkini adalah fly-by-wire. Dengan pesawat-pesawat baru yang seperti sekarang, Airbus 330, 320, 777, 787, Dreamliner dari Boeing itu, Sukhoi itu juga sudah menggunakan fly-by-wire. Ini benar-benar kalau kita lihat, yang namanya kontrolnya seperti pakai stick aja udah, semuanya dengan komputer fly-by-wire. Nah, dari sini kita bisa lihat tingkat kecelakaannya jauh bisa diturunkan. Oke. Nah, dari sini terlihat kalau teknologi sangat amat berperan dalam menurunkan tingkat kecelakaan. Nah, di sini balik lagi di awal. Kalau kita lihat, aviation safety itu berperan di mana ya? Nah, jadi kalau dilihat mulai dari desain awal, lalu data analis dari data seluruh kecelakaan, kita bisa lihat root cause-nya seperti apa, kita bisa lihat bagaimana root cause ini bisa kita tutup, lalu harus seperti apa cara nutupnya. Nah, jadi tidak akan berulang lagi. Nah, di situ peran dari aviation safety. Jadi, kalau rekan-rekan sekalian nanti, wah saya kalau bekerja di efficient safety seperti apa ya? Nah, banyak sekali orang yang kita bisa ambil dari efficient safety. Dan kalau dengan Pertamina, saya juga tidak asing, karena kebetulan saya sendiri masih anggota dari fuel quality system untuk aftur dari Pertamina. Jadi, tidak jauh-jauh juga dengan Pertamina. Nah, di situ mungkin kalau nanti searching, pernah ada eksiden pesawat, itu kode pesawatnya kalau nanti di googling CX-780, itu pesawat Airbus yang terbang dari Surabaya ke Hongkong. Itu sudah ada filmnya juga di Crash Investigation, itu sangat menarik. Di situ terlihat bagaimana fuel dari quality itu juga sangat berpengaruh. Bisa dibayangkan, lagi terbang, kalau satu pesawat mati, masih ada satunya lagi. Itu kayak jokes ya. Oh, tenang, masih ada satu lagi. Tapi itu benar. Dari sistem itu kita melihat kalau satu pesawat ini engine yang mati, bisa nggak masih bisa terbang dengan satu engine lagi? Nah, itu ada namanya One Engine Inoperative. Itu ada hitungannya, itu masih bisa terbang. Tapi bisa dibayangkan bagaimana kalau kita tidak ngomong, Pertamina ya, kita ngomong di negara mana saja, kalau fuelnya tidak baik, after kualitasnya tidak baik, lalu ada yang mungkin bisa, dengan yang sekarang pasti sudah di tingkat berapa nih, semester 3 dan 5 ke atas ya. Oke, kalau ada cairan, kita bawa ke ketinggian tertentu, makin lama suhu makin dingin. pasti dia akan membeku. Nah, titik beku itu pasti beda-beda dari tiap cairan. Bisa dibayangkan kalau after yang ada, itu tidak bagus kualitasnya, lalu dia jadi clogging di atas, jadi menghambat satu sistem, dan engine itu mati, tidak bisa di-reignite, tidak bisa dihidupin lagi di atas, lalu dua-duanya engine-nya mati, apa yang bisa dilakukan? Itu yang terjadi di CX ini, tidak hanya single-factor ya, di CX-780 itu, di HP Pacific, waktu itu pesawatnya Airbus 330, kalau tidak salah, itu bisa dilihat, itu filmnya bagus sekali, dan tidak ada satupun kecelakaan di dunia ini yang single-factor. orang banyak yang bilang adalah pilotnya salah, oh ini si ininya salah, oh ini karena ini tidak ada single-factor. Pasti ada banyak faktor-faktor yang kita bilang namanya adalah contributing factor. Tapi balik lagi, kalau kita ngomong efficient safety, kita lihat bagaimana dari hal yang terkecil, yang diberikan oleh Pertamina Efficient saat itu, bagaimana ini terjaga kualitasnya sampai masuk ke dalam pesawat. Apa saja barrier yang dibutuhkan, sehingga fuel yang kita deliver ke pesawat, sehingga pilot itu menerbangkan pesawat, dengan membawa penumpang yang keluarganya nunggu, itu sangat amat berpengaruh. Nah, jadi demikian yang saya mau sampaikan, efficient safety itu balik lagi, kayak kalau di video awal dari FAA, it's all about human, our family. Oke, sebelum saya masuk lebih ke detail, apakah ada yang mau bertanya? Tanya, tanya apa aja? Boleh kok. Tentang kecelakaan, tentang safety, efficient safety, apakah safety ini berbeda dengan HSE, dan lain-lain. Silahkan, ada yang mau bertanya? Atau janjian masih malu-malu nih? Saya menanyakan di kolom siapa, bisa saya bantu bacakan? Oke. Atau bapak? Ah, ini ada. Saya, oke. Saya benar-benar udah ada. Oke, saya bacanya dulu ya. Dari Ahmad Hardiansyah. Oke, teknik kimia. Oke. Terkait keselamatan pesawat yang dibawakan, terlepas dari hal-hal yang disampaikan, saya ingin bertanya kenapa kita harus mematikan gawai saat di pesawat karena ditakutkan gelombang radio HP mempengaruhi ATC. Oke. Namun, in case di pesawat itu sendiri bisnis atau first class, ada wifi dan lain-lain. Ah, oke. Bagus. Ini pertanyaannya, oke. Langsung saya jawab aja. Kenapa kita harus mematikan handphone? Nah, itu juga berlaku. Kenapa sih kita tidak boleh mainin handphone lagi ngisi bensin? Dan lain-lain. Oke, di pesawat sendiri itu benar. Nah, kita sudah bisa mainin handphone dan lain-lain karena balik lagi seperti di slide yang sedang saya bawakan ini, teknologi itu berkembang. Di teknologi yang saat ini itu sudah dapat tanda kutip meredam kalau ada kayak bluetooth atau wifi yang bisa mengganggu atau interference kita bilang. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya kita lagi, tadi critical path di mana? Take off dan landing. Jadi, kalau kita menyalakan di satu saat, di saat yang bersamaan, handphone, nanti mungkin silahkan ya yang bisa menghitung detail. Begitu kita nyalakan, dari satu handphone itu sebenarnya yang paling tinggi radiasinya, paling tinggi tenaga yang dikeluarkan itu kapan? Begitu satu mencari sinyal, lalu yang kedua begitu menyalakan, itu bisa dibayangkan 100 orang, kita barengan nih. Karena kita nggak tahu kan kapan kita nyalain, kapan kita nggak. Kita nyalain barengan. Nah, saat beberapa pesawat juga belum ada teknologi yang bisa meredam atau interference dari frekuensi atau daya yang dikeluarkan. Nah, itu sangat amat berbahaya. Kenapa? Karena disitulah critical path pilot berbicara dengan ATC, lalu juga instrumen dari pesawat itu bekerja, jangan sampai ada interference atau frekuensi yang masuk. Itu contohnya kalau kita dulu apa ya, kalau misalnya kenapa radio itu dipisahkan AM, FM, lalu radio komunikasi personal itu dibatasi frekuensinya, agar tidak ada interference. itu lebih ke sana. Oke, yang kedua. Oh, dari kimia juga nih, fun way. Saya bertanya mengenai critical 11 saat melakukan act off sebelum landing, bagaimanakah peran atau pandangan dari efficient safety sehingga dapat menentukan waktu krusial penerbangan dan cara manajemen resiko. Nice. Oke, critical 11. Kayak judul film ya. Oke. Nah, kayak tadi saya bilang sampai ketinggian 10.000 feet, itu adalah sign on cockpit, itu kita kalau dari take off, kita bukan waktu, kita tapi pakai feet. Sampai kan kita setting, kita minta ke ATC, oke, oke, saya request naik ke ketinggian sekian. Nanti ATC bilang, oke, kalau kita bilang di Indonesia tuh call sign-nya adalah PK. Kalau kita ngeliat pesawat, ada namanya PK apa, PK apa-apa kilo itu adalah registrasi kalau pesawat tersebut diregister di Indonesia. Jadi kalau kayak plat nomor, plat nomornya B dari Jakarta, lalu misalnya F dari Bogor, PK itu registrasi dari Indonesia. Jadi biasanya kita minta izin, 48 kilo, tinggal vektor alfa, saya request untuk ketinggian berapa. Nah, dari situ kita bisa lihat sampai ketinggian 10.000, itu kita harus melihat semua instrumennya, kita benar-benar lihat, namanya ada situational awareness, ada apa, oke, instrumen saya bagus, ini bagus, kecepatannya bagus, ini juga, fitnya juga bagus, mau bagus, masuk ke dalam namanya envelope. Envelope itu kalau dipenar banget, itu namanya chart, bagaimana dalam kecepatan tertentu, dengan membawa beban tertentu, dia masuk ke dalam envelope yang safe. Nah, jadi kalau dilihat bagaimana dengan manajemen risiko tersebut, dengan critical path tersebut, kita melihat dari ketinggian lalu performance pesawat. Demikian juga begitu landing. Begitu kita landing, kita lihat, oke, saya sudah masuk ke ketinggian sekian, apakah... Nah, ini kalau dari anak teknik pasti tahu, kalau kita belajar fisika, kan pasti ada namanya kayak moment dan lain-lain. Ada kecepatan tertentu, kita harus landing, dengan kecepatan tertentu, dengan beban yang ada, dengan tujuan landing, itu kita bisa dihitung. Kita touch-nya di sebelah mana. Nah, bisa dibayangkan dari... dengan kalau critical phase tersebut, lalu nanti ada orang yang ganggu, lalu kita isilah kita... Ini saya harus konsen ini, saya harus lihat ini masuk atau tidak, dan lain-lain. Nah, ini jangan diganggu. Nah, itu benar-benar critical phase. Jadi, kita harus seorang pilot atau kru itu benar-benar harus menjustifikasi, saya masuk, ini oke, saya inline, path-nya bagus, oke, saya masuk. Nah, itu namanya critical path. Dan di sini benar istilahnya adalah risk management. Oke. Wah, banyak dari kini ya, nih. Oke, ini dari Frande juga. Sehingga dalam penerbangan ada variabel cuaca yang mungkin tidak dapat diprediksi. Karena dapat berubah sewaktu-waktu. Bagaimana pandangan Bapak dari Vision Safety mengenai kemajuan teknologi ke depan untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Kita akan lanjut bahas masalah ini, tapi ini bagus. Terus, nanti ingatkan ya, saya nanti akan bahas masalah ini di masalah hazard. Oke. Saya pending dulu, saya catat cuaca ekstrim. Oke, teknik sipil. Ini tahulah A6. Airbus terkenal dengan teknologi komputerisasi, oke. Yang dalam hal positif dapat membantu pilot menerbangan pesawat. Apakah teknologi tersebut dapat memberikan dapat negatif? Apa juga dengan teknologi mengendalikan pilot jika tidak ada batasan? Wow. Ini lebih ke AI, nih ya. Artificial Intelligence. Oke. Ini menarik. Kenapa? Karena memang kita mengembangkan terus bagaimana satu teknologi itu dapat mengurangi kecelakaan. Dan kita bisa bilang bagaimana komputer itu, kalau pintar, itu kita sangat biangat membantu manusia. Lagi-lagi pertanyaannya masuk ke dalam slide ini, bisa dilihat bagaimana kalau kita tidak dibantu dengan teknologi, di early generation dari commercial jets, lalu dibandingkan dengan yang fase 4, fly-by-wire, itu sangat amat jauh faktanya dari kecelakaan yang ada. Bisa dilihat. Di sini komputer yang akan mengendalikan pilot. ini menarik. Kalau kita baca, rekan-rekan bisa masuk ke websitenya KNKT, itu adalah laporan final dari kecelakaan Lion Air, 737 Max. Ini memang sangat booming ya tentang 737 Max ini. Bagaimana satu teknologi bisa sebenarnya bukan mengendalikan pilot, kita bilangnya adalah fail. Nah, lagi-lagi ini bukan single factor untuk kecelakaan Lion Air. Banyak sekali faktor-faktor, atau kita bilang adalah contributing factor, sehingga kecelakaan terlibat terjadi. Cuma salah satunya memang benar, ada teknologi yang seharusnya membantu manusia, ini malah membatasi kemampuan manusia untuk bereaksi terhadap suatu bahaya. Nah, jadi sebenarnya bukan, kalau kita bilang bukan mengendalikan manusia, tetapi membatasi saya bereaksi. Contohnya, di mobil. Di mobil itu makin ke sini makin banyak sampai sekarang kalau kita lihat mobil itu mulai bisa sendiri. Oke, kita lepas tangan di jalan sendiri deh. Nah, apakah teknologi tersebut mengendalikan kita? Tidak. Itu sebenarnya membantu. Kita membantu agar tidak capek, tidak fatih, dan lain-lain. Tapi, apakah teknologi tersebut bisa fail? Mungkin bisa fail. Nah, jadi lebih kepada failernya itu yang kita lihat. Kita lihat hazard. Nah, ini nanti abis ini kita ngomong hazard. Apa sih hazard yang terjadi kalau teknologi ini diterapkan? Jadi mungkin gini, kalau mobil Tesla yang bisa jalan sendiri di Amerika dengan keadaan di sana sudah baik, kita tahu trafiknya juga sudah jelas, orangnya sudah jelas. Oke, sekarang coba dibawa ke sini, di mana orang masih sering main layangan di jalan, tau-tau ada masih main bola di jalan, mobilnya nggak jalan-jalan kayaknya. Baru mau jalan, ada bola lewat, ada ini lewat, ada layangan jatuh. Nah, itu lebih kepada environment bagaimana teknologi itu diterapkan. Dan apakah teknologi itu bisa fail? Pasti. Nah, namanya balik lagi, sistem buatan manusia itu tidak ada yang sempurna. Oke, teknik perminyakan. Wah, oke. Pesawat terbang terdapat pada perusahaan besar seperti Airbus dan Boeing. Pertanyaannya perbedaan yang kita lihat dari segi model, atau sistem efficient safety, baik dari Airbus maupun Boeing. Oke, kalau kita ngomong safety system, semua pabrikan pesawat tidak hanya Airbus, Boeing, ada namanya Embraer, Sukhoi, mereka memang akan fokus di masing-masing, tetap ngomong yang namanya efficient safety. Seperti ini, empat fase ini bisa dilihat, sampai yang terakhir fly-by-wire aja, itu ada dari Sukhoi, ada dari Embraer, ada dari Airbus, dari Boeing. Nah, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan dalam safety. Kita kalau ngomong safety itu satu. Nah, kalau di penerbangan sendiri, kita untuk operation, mulai dari manufacturer sampai operasional, itu di bawah IQ. International Civil Aviation Organization di bawah United Nations. Di situ diatur jelas bagaimana safety dari awal desain, sampai awal desain, sampai sertifikasi, sampai pesawat itu dites, lalu bisa dijual, bagaimana dimaintain, bagaimana cara operasinya, bagaimana seorang penerbang teknik itu harus ditraining. Ebin, pramugari-pramuga, dan itu harus ditraining, itu sudah semua diatur di IQ. Nah, di IQ itu sudah regulasinya banyak sekali. Jadi, kalau dilihat apakah safety-nya itu berbeda? Tidak. Kita diatur di koridor yang sama. Semua pabrikan. Oke. Emergency landing di tengah laut. Faktor apa yang mendukung agar penumpang tetap selamat? Nah, balik lagi tadi. Kita ngomong cabin safety. Di pesawat, kalau diperhatikan, ada peranggaan, emergency exit door ada di depan, di belakang saya dua, di kamen ke siri kanan. Nah, di situ kita bisa lihat, kalau dalam keadaan emergensi, dan bisa dilihat juga ada namanya di lembar keselamatan itu, safety car, itu bisa dilihat kita duduk di mana, terdekat exit di mana, dan di setiap exit itu, kalau kita ngomong fixed swing, itu namanya ada slide rough. Nah, itu bisa dideploy, kita bisa turun di situ. Lalu, kedua kita pakai yang namanya safety face. Life face. Nah, life face itu kalau kita kembangkan, ya kita bisa mengambang. Nah, jadi slide yang begitu untuk buat turun itu, kalau sudah selesai kita putus, itu bisa jadi rough. Orang juga bisa naik di atas itu. Kalau kita lihat di filmnya yang Captain Sully, atau beberapa juga, itu mereka naik ke dalam rough-nya itu juga. Beberapa bisa naik ke dalam rough, lalu itu bisa, sudah pakai safety face, kita naik ke dalam rough-nya juga. Lalu kalau misalnya helikopter dan lain-lain, itu ada di IQ itu, kalau kita terbang lebih dari 11 nautical mile dari sisi pantai, semua moda transportasi udara, mau fixing, mau roteri, mau helikopter, harus punya yang namanya standar keselamatan. Even itu helikopter, kalau dia terbang lewat dari 11 nautical mile atau 110 dari garis pantai, mereka itu harus punya yang namanya kayak rough, itu ditaruh di sampingnya. Helikopter juga ditaruh di sampingnya. Jadi kalau dia jatuh, itu dia bisa mengembangkan rough tersebut. Jadi tidak langsung tenggelam, jadi ada saat di mana kita, kalau helikopter bisa ngambang, pesawat juga kita bisa emergency exit, dengan menggunakan lifelapse juga. Nah di sana juga kalau ada namanya tambahan lagi, kalau helikopter itu ada rough gitu, kita bisa masuk ke dalamnya, disitu ada juga makanan untuk 5 hari ke depan, air minum, P3K, dan lain-lain. Jadi untuk di fixing juga ada beberapa rough, itu kalau kita keluarkan, itu namanya ada emergency equipment, jangan takut, disitu ada makanan cukup untuk 5 hari, minum juga, lalu kayak pestel suar, itu juga ada untuk mengasih tahu kita dari sebelah mana sih. Jadi cukup untuk 5 hari ke depan. Oke, Nera Putri dari teknik peringkungan. Oke, Global Warming. Dapat mempengaruhi penerbangan, di mana Global Warming ini dapat menyebabkan peningkatan suhu. Untuk saat ini semua operator penerbangan di dunia diminta untuk memberikan data ke otoritas setempat, negara setempat. Sebenarnya emisinya seberapa banyak sih mereka keluarkan dihitung dari penerbangan dan lain-lain. Nah tingkat emisi itu yang juga dikontrol, jadi untuk kenapa? Karena memang Global Warming ini isu yang sangat-sangat diangkat sekarang. Nah, kalau dilihat Global Warming ini dapat mempengaruhi penerbangan itu, saya tidak tahu in detail, tetapi saya bisa pastikan, begitu pesawat ini didesain, itu ada satu, karena kalau pesawat ini desain itu macam-macam ya, itu kita sistem. satu pesawat ini sistemnya banyak, ada namanya air conditioning bagaimana, structure-nya seperti apa, landing gear-nya seperti apa, flight control-nya seperti apa, termasuk terhadap environment. Nah, jadi sebelum pesawat ini di-approve oleh otoritas, kita cek semuanya, oke, by design ini oke, begitu test flight ya oke, nah ini sudah masuk ke dalam sana, untuk environment, dia bisa di suhu berapa, lalu dia bisa, nah itu masuk semua di sana. itu ada di bagian desain, sebelum desain itu di-approve, sehingga diproduksi. Terima kasih, ini juga bagus, evakuasi pendaratan, memiliki waktu maksimum 90 detik. saya harus cek lagi, saya in detail di CISR, kalau di Indonesia namanya adalah CISR, Civil Efficient Safety Regulation, di situ saya tidak tahu untuk operasionalnya, apakah ada revisi yang terbaru, apakah tetap 90 detik. Nanti bisa dilihat, itu dipublikasi kok, ini dipublikasi di mana-mana publik juga bisa akses, karena ini merupakan undang-undang ya, jadi publik bisa lihat, bagaimana peraturan-peraturan yang ada. Ini bisa diakses, saya lupa, ya sekitar 90 detik, makanya tadi saya bilang satu menit, harus bisa keluar. Valid, saya tidak bilang valid 90 detiknya ya, saya harus cari lagi, apakah itu benar 90 detik, tidak ada revisi terbaru. Tapi kalau kita bilang, itu harus ada di waktu tertentu, iya. Di situ, namanya di crashworthiness, itu kita sudah mempelajari, dari data yang ada, sebenarnya orang itu harus dievakuasi itu berapa lama sih? Sebelum pesawat itu terbakar, sebelum, lalu bagaimana laju orang jalan dengan merangkak, kalau ada kebarangan, kita tidak bisa jalan ya, kita tidak bisa lihat apa-apa, yang ada kita harus merangkak, habis itu mengikuti lampu yang ada. Nah itu sudah dihitung sebagai seberapa cepat untuk kapasitas, misalnya 100 pesawat, 100 orang, 200 orang, 300 orang, itu ada standarnya. Jadi itu benar, itu valid, memang harus ada. Jadi, kalau saya operator baru, saya mau buat namanya Musanif Airline gitu ya, lalu saya punya Airbus 320 untuk terbang, kalau saya pertama kali mengoperasikan pesawat tersebut, nanti dari Direkturat Kelaikan Udara akan ngetes. Oke, silahkan kita tes, apakah kru atau personil Bapak bisa mengevakuasi orang dalam waktu 90 detik. Nanti dites. Nah dari situ terlihat apakah airline tersebut siap untuk, kalau terjadi sesuatu bisa mengevakuasi dengan cepat. Jadi itu valid, valid sekali. Cuman, berapa detiknya saya harus cek lagi ya. Terkait dari Ramadan teknik perminyakan, apakah hanya diatur oleh IQ atau diatur oleh pemerintah? Oke. Nah ini pertanyaan terakhir. Jadi gini, balik lagi, kita di IQ itu mengatur seluruh negara yang ikut di konvensien Chicago. Nah di situ, jadi banyak negara yang ikutin, dan itu ada namanya aturannya dari Annex IQ itu mengeluarkan satu peraturan. Harus diikuti seluruh negara. Nah negara tersebut menurunkan peraturan tersebut sesuai dengan keadaan negara tersebut. Kalau di Indonesia, nama aturannya adalah CASR, Civil Efficient Safety Regulation. Nah itu adalah turunan dari IQ. Jadi IQ ngasih-ngasih, lalu nanti ke Undang-Undang Nomor Satu Penerbangan Indonesia. Dari Undang-Undang Nomor Satu diturunkan lagi ke teknisnya bagaimana suatu operator atau organisasi penerbangan di Indonesia menjalankan operasionalnya. Jadi itu turunan terus. Kan kalau kita lihat urut-urutan Undang-Undang di Indonesia, UUD 45, masuk lagi ke Undang-Undang, habis itu peraturan komunitas dan lain-lain. Sama seperti itu. Oke, bagus. Kalau begitu saya lanjutkan ya. Nah ini yang dari tadi kita juga bilang ada cuaca ekstrim dan lain-lain. How systems fail. Ini basic banget. Bagaimana satu sistem ini fail. Ini teori ini mungkin banyak sekali yang sudah mendengar. Ini Swiss cheese model dari James Reason. Kalau dilihat James Reason apakah dia orang teknik bukan. James Reason itu basicnya adalah dari psikologi. Tapi dia melihat bagaimana satu kesalahan bisa terjadi. Oh ternyata yang namanya human itu bisa melakukan kesalahan ya. Nah, habis itu dilihat lagi lebih jauh. Dan adalah teori ini terkenal dengan namanya Swiss cheese model. Di sini kita lihat how system fails. Dilihat dari hazard. Hazard itu nanti akan macam-macam. Nanti kita bisa lihat apa itu hazard. Hazard itu adalah bahaya. Bagaimana dalam satu hazard. Kalau Swiss cheese itu kan digambarkan ada keju yang bolong-bolong. Kalau kejunya nggak bolong yang biru. Kalau kita melihat yang biru ini nih. Ada bolong ternyata di sini ada barriernya. Oh dia nggak jadi kecelakaan mental. Tapi ternyata kalau hazardnya ada. Tidak ada barriernya atau kejunya lagi bolong. Abis itu masuk lagi ke keju yang di depannya bolong lagi. Sampai di depannya bolong lagi. Jadi akan terjadi yang namanya kecelakaan. Nah, keju-keju dengan bolong ini. Yang kita bilang adalah sistem barrier. Bagaimana satu hazard bisa kita prevent. Oke. Next. Nah, ini. Ini yang menarik adalah kalau di traditional approach. Kalau terjadi sesuatu. Dulu orang adalah. Concernnya adalah. Oh, kecelakaan. Apa? Kecelakaannya. Kapan? Siapa? Dikit-dikit. Siapa? Dikit-dikit. Siapa? Blame. Kalau traditional approach itu adalah blame. Nah, jadi focus on outcomes. Abis itu unsafe acts-nya sama siapa. Sama operasional personel. Dikit-dikit. Oh, it's a human error. Pilot. Human error. Human terus dan lebih kepada hasil akhir. Itu tradisionalnya. Nah, sebenarnya yang selalu orang lupa. Kalau ada kecelakaan itu harus ada why. Kenapa dia bisa celaka. Lalu how. Oke. Gimana itu bisa terjadi. Yang dua ini yang selalu orang lupa. Oke. Di efficient safety kita lebih mendalami ini dengan root cause-nya seperti apa sih. Jadi bukan siapanya lagi. Tetapi kenapa bisa terjadi seperti ini dan how. Nah, yang Profesor Reason tadi, Swiss cheese model tadi itu bisa dilihat. Dari sini accident. Nah, yang di tengah si Swiss cheese-nya tadi itu, itu adalah defense. Defense dari bagaimana teknologi yang ada. Tadi kan sudah ditanya, bagaimana dengan teknologi yang ada itu bisa nggak membantu? Oh, sangat bisa membantu. Itu defense-nya. Lalu apakah orang tersebut di training itu juga defense. Bayangin, orang tersebut nggak bisa nyetir mobil atau naik motor. Dikasih SIM. Legal, legal. Dia bisa. Tapi dia tidak pernah dapat proper training. Lalu begitu ada orang lewat atau sesuatu yang terjadi, dia nggak bisa ngeram atau dia terlalu ngebut, dia nggak bisa ngeram pada waktunya yang ada kecelakaan. Jadi training itu sangat penting. Lalu regulasi. Yang tadi juga ditanyakan, apakah pemerintah punya regulasi? Ada IQ? Ada. Nah, itu defense yang ada. Jadi teknologi, training yang benar, regulasi yang ada harus diikuti, itu defense. Nah, lalu orangnya, apakah orang tersebut melakukan error atau violation? Balik lagi itu, air is human, is nature kalau kita membuat suatu kesalahan. Nah, tapi kesalahan itu harusnya kita bisa eliminir dengan apa? Dengan training dan lain-lain. Tapi tidak terlalu pas bisa aja kita salah. Kalau puluhan tahun saya sudah nyetir, bisa aja satu saat saya ngantuk. Jadi saya melakukan satu error dengan saya mengendali mobil dengan ngantuk. Nah, itu yang harus dicegah. Berbeda dengan bawahnya adalah namanya violation. Violation itu benar-benar saya intension atau willing untuk melakukan suatu kesalahan. Saya mau ngelanggar. Kalau violation itu benar-benar itu namanya tidak bisa kita tolerir. Oke. Selanjutnya, working condition. Working condition itu kalau misalnya paling gampang ini. Mahasiswa, tapi yang SKS. Sistem kebut semalam belajarnya. Wah, sistem kebut semalam aja deh saya bisa. Oke, malamnya mati lampu. Bisa terjadi karena dia tidak ada defense untuk belajar sebelumnya. Sebagai mahasiswa dia error untuk menggampangkan sesuatu. Saat itu dia mati lampu. Yang terjadi apa? Dari Swiss cheese. Tembus, tembus, tembus. Yang terjadi nilainya dapat A. Jadi, udah dia nggak nilainya langsung nilai. Kenapa? Karena dia nggak pernah belajar. Dia orang yang males. Dia mengandalkan sistem kebut semalam. Ternyata working conditionnya mati lampu. Ya, terjadi kecelakaan. Yang lainnya jelek. Begitu ujian. Nah, ini contoh yang mudah. Bagaimana kecelakaan itu terjadi. Nah, yang paling current adalah sekarang adalah management decision. Dan organizational process. Bagaimana management itu bisa mendrive satu perusahaan. Apakah perusahaan tersebut mau mengikuti aturan atau tidak. Jadi, kalau dilihat dari tadi atau dari teknologi kita sudah bisa menurunkan. Orang sudah di training sedemikian canggihnya. Malah kalau sekarang sudah ada kita pakai head up display. Jadi, pakai kacamata. Kita semua ada di kacamata tersebut. Kita bisa lihat performance semua dan lain-lain. Itu biasanya juga sudah diterapkan duluan di pesawat tempur ya. Pesawat tempur kita ada pakai head up display. Ada di depan. Kita bisa tahu performance. Nggak usah lihat. Lihat lagi ke bawah. Sudah ada di depan. Nah, bayangin itu sudah ada teknologi demikian canggih. Error. Orang dikurangin. Working place-nya juga bekerja 8 jam. Tidak boleh. Terbang. Kalau pilot terbang 8 jam maksimum. Sudah harus dirahat. Tetapi, kalau misalnya ada barang yang rusak. Wah, barangnya rusak nih harus kita ganti. Kalau enggak kita nggak bisa terbang. Tapi, manajemennya bilang nggak punya duit. Udah terbang aja lah. Artinya apa? Sekarang lebih banyak ke dalam organisasi. Jadi, manajemen yang bilang kalau, wah, itu nggak apa-apa deh. Di, apa namanya, di-violate aja. Nah, ini yang sebenarnya saat ini paling penting. Jadi, bagaimana sebuah organisasi atau kultur dari organisasi tersebut. Itu yang harus kita tingkatkan. Nah, kalau error itu banyak yang bilang kayak nyamuk. Banyak banget di mana-mana. Untuk fight, dan itu jangan nyamuk. Ya, kita pukulin satu-satu. Susah. Tapi, kita, root cause-nya apa? Itu yang kita perangin. Contohnya, kurdesign. Oh, oke, kalau gitu desainnya kita bagusin. Inadequate defenses. Tadi kita udah bilang. Oke, defense-defense-nya kita kuatin. Nah, inadequate training. Oke, training-nya kita kuatin. Jadi, root cause-nya yang kita ambil. Oke. Nah, kita tadi ngomong hazard. Ini menarik. Tadi terima kasih juga. Sudah ada yang ngomong dengan cuaca ekstrim dan lain-lain. Hazard. Hazard itu, kalau kita ngomong di penerbangan, enggak hanya teknik. Enggak hanya, enggak ada sperpak. Enggak hanya pesawatnya rusak. Tapi, ada namanya natural hazard. Natural hazard ini, kita kadang enggak bisa. Enggak bisa, apa ya. Enggak bisa lawan. Contohnya, hurricane. Storm. Stornado. Ya, it's a natural hazard. Ya, udah. Itu memang udah ada. Ya, ada. Kita bisa prevent. Ya, kita jangan deketin. Begitulah kita tahu ada cuaca buruk. Kita hindarin. Lalu, kalau tadi kita ngomong cuaca ekstrim. Ya, saya pernah mengalami waktu saya beroperasi di Papua. Di Papua itu bisa dalam waktu lima menit itu berubah. Wah, cuaca bagus. Oke, kita terbang. Begitu kita terbang, jelek gelap. Nah, tapi banyak yang beberapa orang, enggak banyak ya. Beberapa orang itu, ah, saya udah hafal. Saya bisa kok terbang ke sana meskipun gelap. Oke, saya maju. Terus, babrak. Nah, ini yang harus kita, tadi ada yang bagus bilang namanya risk management. Jadi, sebenarnya kalau kita ngomong efficient safety, itu adalah kita ngomong bagaimana kita mengenali hazard yang ada, lalu bagaimana kita manage risk tersebut. Oke, balik lagi, basicnya lagi. Jadi, hazard itu ada yang mulai dari natural, kayak weather. Habis itu geophysical kayak earthquake. Indonesia ada di ring of fire. Pasti earthquake-nya banyak di mana-mana. Flood, tsunami, ya. Indonesia juga banyak. Jadi, misalnya kalau contoh bandara di Yogyakarta yang paling baru, itu juga sudah sampai di review. Sedemikian rupa ini, kenapa ini dekat dengan laut nih? Ini akan ada tsunami atau enggak? Bagaimana dengan tren earthquake-nya? Dia ada vulcano apa enggak? Dia ring of fire apa enggak? Nah, itu jadi banyak sekali. Landslide, panah longsor juga banyak di Indonesia. Geographical, adverse terrain, no large bodies of water. Oke, jadi terbang. Kalau kita lihat di samudera, kalau kita harus terbang, muter, itu kan jauh ya. Bagaimana kalau kita bisa motong? Itu kayaknya jauh lebih cepat. Boleh, tapi akan ada namanya nanti teknologi-teknologi yang bisa mendukung. Enggak sembarangan bisa terbang di atas di situ. Lalu, ketinggian gunung. Kalau gunung, misalnya helikopter, dia paling tinggi bisa di performance berapa? Dia bisa enggak naik sampai ke puncak? Nah, di sini banyak anak teknik. Nanti kita bisa tahu, kalau di teknik, makin tinggi sesuatu, tekanan seperti apa, suhu seperti apa, performance seperti apa, itu akan pasti berkurang. Nah, di situ nanti kita bisa. Jadi, kalau makin tinggi, otomatis performance-nya makin menurun, kalau untuk helikopter. Lalu, environmental event, wildfire, wildlife, yang tadi saya bilang, banyak sekali. Kalau misalnya terbang di remote, baiklah. Kita mau landing, tau-tau ada sapi lewat. Tau-tau ada ojek lewat. Nah, itu mau diapain lagi. Kita enggak bisa ngapa-ngapain. Tau-tau ada binatang lewat. Nah, itu as natural hazard. Lalu, eksempel dari technical dan economic hazard. Technical. Jadi, contohnya spare atau part dari pesawat tersebut rusak. Nah, economic. Apakah economic itu merupakan hazard kepenerbangan? Bayangin, kalau nilai tukar rupiah kita lemah. Yang satu barang bullpen ini, kalau saya prediksi saya punya pesawat, lalu spare harganya bullpen ini seribu, ternyata karena saya harus beli barang ini dari luar negeri, jadi 15 ribu. Jadi, saya enggak bisa ganti spare tersebut kalau rusak. Nah, itu hazard. Bagaimana ekonomi itu sangat berpengaruh juga terhadap safety dari penerbangan. Baya cukai, barang masuk, lambat atau tidak, itu sangat amat berpengaruh kepada event safety. It's a hazard. Nah, kenapa kita harus fokus pada hazard identification? Tadi hazard kita udah tahu ya. Kenapa kita harus fokus pada hazard identification? teori yang paling banyak juga, dan banyak orang tahu, adalah namanya gunung es atau iceberg teori, di mana orang akan melihat hanya atasnya aja. Kenapa? Karena gunung es itu di bawahnya itu gede banget. Sama aja kalau kita bikin minuman imin, kita taruh es batu, di atasnya cuma kecil, bawahnya sebenarnya gede. Nah, itu kita bilang adalah namanya latent condition. Lalu latent condition ini bisa menyebabkan yang namanya insiden, kalau dicuekin. Nah, kalau yang namanya insiden ini bisa namanya jadi serious incident, tapi juga kalau tidak gublis kita bisa menjadi namanya accident. Ini angka-angka ini apa? Ini adalah rasio. Rasio yang dari penelitian, kalau 1-5 eksiden kecelakaan fatal itu sebenarnya sudah terlihat dari kejadian-kejadian kecil sebelumnya, dari 30-100 kejadian kecil sebelumnya. Kejadian-kejadian sebelumnya nggak kecil sih ya. Nah, kalau ternyata kita lebih peka lagi, kejadian serious incident itu ada dari insiden-insiden dari 100-1000 yang sebelumnya. Lalu kalau kita lebih peka lagi, sebenarnya ada namanya latent condition. Nah, yang menyebabkan kecelakaan ini yang namanya teori iceberg, jadi sebenarnya intinya apa? Kalau dari latent condition aja sudah kita potong, mudah-mudahan tidak terjadi insiden, tidak terjadi serious incident, tidak terjadi accident. Tapi kalau misalnya dari bawah aja, udah lah, trainingnya cuekin aja, dia udah bisa kok. Dia udah pernah ngerilis pesawat, jadi dia udah tua, dia udah 30 tahun di penerbangan, dia pasti bisa. Oke, berarti kita sudah latent kondisinya lewat. Kadang-kadang karena dia udah tua, dia nggak ngikutin training yang baru, dia nggak tahu. Ternyata sudah ada perubahan-perubahan di manual pesawat. Oh, ternyata ini harus dicek, ini harus dicek. Dia nggak ngelakuin. Oke, dia bisa ke serious incident. Dia bisa lagi terbang, ternyata rusak segala macam. Oke, dicuekin orang yang nggak pernah training, abis itu dia juga nggak tahu yang paling baru manual seperti apa, ditambah lagi, organisasinya bilang, ah mahal sekarang, nggak usah lah, masih ada mesinnya bisa nyalakan, masih ada sayapnya kan, oke bisa terbangkan deh. Udah terbang aja deh. Nah, ini dicuekin, 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 ini bisa terjadi ternyata accident. Ah, orang itu nggak tahu, ternyata itu bocor, bocornya itu limitnya sekian. Dicuekin sama dia begitu terbang, kehabisan oli, udah stuck di atas, udah selesai. Nah, ini yang namanya teori iceberg. Jadi makin banyak latin kondisi, atau hazard yang ada kita potong, kemungkinan terjadinya accident semakin kecil. Oke, next, safety management system. Sebelum saya masuk sini, kalau ada yang bertanya, lebih bagus. Wah, pertanyaannya panjang nih. Coba, dari sini dulu deh. Dari Gustina Safira. Oke, ternyata lingkungan. Jika kita mengetahui bahwa akan ada kecelakaan pesawat, yang mana lebih berbahaya antara mendarat darurati air atau daratan? Hmm, dan kemungkinan menyelamatkan penemuan orang. Oke. Kalau kita ngomong aviation safety, kita ada jargon, one is more than enough. Jadi, satu aja kecelakaan itu, jangan sampai terjadi. Nah, makanya kita dengan segala daya upaya, kita harus prevent biar itu tidak terjadi. Lalu kalau ditanya, mana yang lebih berbahaya darat, mendarat darurat di air atau di daratan? Nah, ini banyak sih yang nanya. Kalau mendarat di air gimana ya? Kan lebih nggak keras. Oke. Sekarang ada yang pernah nggak loncat di kolam renang, tapi mendaratnya pakai dada. Sakit. Jadi, kenapa? Kalau kita dari teknik nih, lagi-lagi permukaan rata, lalu kita masuk dengan permukaan yang lebar juga, dengan impact. Nah, itu nggak ada bedanya, impact tersebut sama kayak kita di daratan. Jadi, sebenarnya mau di laut, mau di darat, sama aja. Nah, yang membedakan adalah bagaimana kita menikapi atau kalau. Nah, habis dari sini, ada baiknya juga, coba searching yang namanya bowtie. Saya ketik di chat. Ini bagus. Ini namanya bowtie. Teori. Itu, kalau ada satu kejadian, tadi contohnya adalah kecelakaan. Habis itu nanti kita punya, oke, kita preventif. Kita, wah, harus ada ini, training, dan lain-lain preventif. Tapi ternyata tetap terjadi kecelakaan. Oke, nanti di sebelah sisi kanan adalah, kalau terjadi kecelakaan, harus bagaimana? Oke, contohnya kayak tadi, kita harus ada namanya slide rough. Itu kalau harus keluar dengan cepat dari pesawat, baik di darat atau di laut. Sekarang ada namanya crashworthiness. Pesahap kursi. Kursi, kursi yang kita dudukin di pesawat, kursi pilot dan penumpang, itu punya spesifikasi khusus. Kalau terjadi impact, itu dia harus tahan terhadap berapa? G. G-factor itu, kalau kita hitung, kalau kita impact, si kursi itu tidak boleh terlepas dari kaitan di bawahnya, dan harus bisa menahan berapa G. Saya lupa, itu ada di crashworthiness. Nah, itu adalah bagian bagaimana kita bisa meng-prevent untuk efek yang lebih lanjut, jadi fatality atau apa, kalau terjadi kecelakaan. Jadi sebenarnya kalau dibilang, mana yang lebih mending darat atau laut, nggak ada. Sama aja. Kecelakaan itu sama. Tapi dari awal desain, sampai sebelum dia dapat namanya production certificate untuk dibuat pesawat atau helikopter tersebut, itu sudah dihitung. Jadi kalau terjadi sesuatu pun, sudah dihitung, harus bagaimana, harus bagaimana, dia impactnya tahan berapa. Jadi lebih ke sana. Oke. Nah, ini yang panjang nih. Dari Yofi Teknik Kimia. Saya ingin bertanya, cara petugas airport dan pilot dalam mencegah serangan kelompok burung bagus pada saat ekof atau laning? Mungkin di era airport tersebut banyak burung yang berkembangan. Oke. Itu dulu ya, sebelumnya yang selanjutnya. Nah, itu kalau di hazard, tadi masuk ke dalam natural hazard untuk yang wildlife. Itu sudah banyak sekali, mulai dari pakai frekuensi, pakai frekuensi sehingga burung itu pergi, atau juga kita bisa dengan menggunakan natural prevention. Jadi kalau kita bisa tahu, eh kalau kita belajar, natural hazard itu bisa dengan natural prevention. Contohnya mungkin, apa ya, yang gampang itu musir tikus dengan melihara kucing. Nah, itu contoh paling gampang. Nature dengan nature. Nah, itu sudah beberapa cara yang dicari. Memang masih belum banyak yang efektif, tapi banyak juga yang efektif untuk burung. Ini memang burung ini agak ngeri-ngeri sedap lah. Kenapa? Karena begitu dia masuk ke dalam engine, engine-nya itu sudah selesai. Sudah banyak cara tadi, kalau mau masuk yang ke Flight Safety Foundation, atau tadi yang website mereka, masuk juga ke dalam wildlife. Di situ banyak sekali referensi, apa aja yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kita di dunia penerbangan untuk mencegah adanya hazard dari serangan burung tersebut. Mulai dari frekuensi dan lain-lain, banyak dengan teknologi. Nah, itu sudah banyak. Silahkan bisa di-refer ke sana. Oke, pesawat itu terbang dengan ribuan kaki, sehingga melewati awan untuk mencegah tabrakan dengan gunung gedung burung. Oke, pada saat cuaca buruk, sehingga muncul petir. Bagaimana cara tersebut? Memunculkan petir. Oke, ini dari teknik kimia. Oke, pesawat itu ada yang namanya static discharge. Jadi, kalau ada petir, itu dihalirkan dan dibuang, di normalisasi ada namanya static discharge. Silahkan untuk dicari. Saya tulis di chat ya. Static discharge. Nah, nanti bisa dilihat bagaimana cara bekerjanya. Jadi, tenang aja. Kalau ada petir dan lain-lain, gak apa-apa kok. Kalau kita lagi terbang. Itu sudah ada preventifnya. Nah, cuma kalau misalnya dilihat di bawah itu ada gosong-gosong bikin. Berarti tadi kesamber nih. Cuman ya gak apa-apa. Sudah ada sistemnya kok. Itu sudah saya chat. Silahkan kalau mau baca-baca lebih lanjut. Apa itu static discharge dan lain-lain. Oke. Lanjut. Masih ada waktu ya sebentar lagi. Oke. Nanti saya lanjutkan. Tapi ini dulu deh. Dari Tegar tentang inovasi badan pesawat terpisah dengan cabin. Oke, benar. Saya udah lihat juga di Youtube yang terjadi. Dan apakah inovasi tersebut mungkin diwujudkan. Oke. Inovasi. Jadi kalau kita ngomong inovasi, kita ngomong agility dengan yang ada sekarang. Mungkin lebih kepada apakah mungkin kita bisa ngomong, nelfon orang dengan jam. Apakah mungkin orang bisa terbang dari, bisa berpindah dari satu negara ke negara lain dengan cepat. Jadi yang namanya inovasi, yang namanya teknologi itu selalu berkembang. Kalau dari kami manufaktur, itu terus mengembangkan semua ide yang ada. Jadi semua ide segila apapun dituangkan, lalu kita ases, kita review. Jadi kalau ditanya apakah mungkin, ya siapa yang tahu, kita nggak tahu. Dengan siapa tahu sudah memang ada yang mengembangkan sekarang. Ada yang sudah ngecek, sudah hitung, dan lain-lain. Itu mungkin aja terjadi. Sama kayak yang dulu, kayaknya orang gila kali bisa begini. Ternyata sekarang ya emang bisa nelfon dari, pakai jam tangan. Oke. Kelakangan yang terjadi di pesawat disebabkan teknologi autopilot. Saya pernah membaca, oke, terkait dengan penambangan desain beberapa pilot tertidur saat bertugas dan menjalankan autopilot. Oke. Ini benar. Pilot itu nggak boleh tidur sebenarnya ya kalau lagi terbang ya. Gini, kalau lagi terbang itu dalam kokpit itu ada dua misalnya. Yang satu kita bilang adalah pilot PF atau pilot flying. Satu lagi ada namanya PM atau pilot monitoring. Jadi yang satu menerbangkan. Yang satu monitor instrumen. Jadi jangan dua-duanya. Kalau terbang, saya terbang aja. Saya fokus, terbang, dan lain-lain. Yang satunya PM. Saya adalah pilot monitoring. Saya kontak ATC. Saya minta izin terbang di ketinggian berapa. Ijin di terbang ke arah mana. Lalu saya monitor. Semuanya bagus. Yang satu khusus pilot flying. Terbang aja. Nah, jadi sebenarnya kenapa maksimum yang namanya jam terbang pilot itu sehari cuma boleh 8 jam. Itu lebih kepada Fatih. Itu sudah diatur seberapa kemampuan orang sih sebenarnya dalam melakukan satu pekerjaan. Jadi sebenarnya nggak tidur ya. Nggak boleh tidur. Lagi bekerja ya nggak bisa tidur. Nanti dia ada namanya shift. Dia bisa shift. Misalnya saya terbang ke Pancis, Eropa 15 jam. Nanti bisa tukar ada shift-nya. Nanti ada satu kru lagi. Begitu udah waktunya dia masuk. Ini yang terbang kru yang satunya rest. Jadi bukan tidur di waktu terbang. Enggak. Nah, autopilot. Autopilot ini diciptakan memang untuk membantu manusia. Contohnya kalau di mobil cruise. Auto cruise. Dalam misalnya kecepatan 100. Kita pencet auto cruise. Yaudah kita lepas aja di gas. Habis itu mobilnya melaju di 100. Kenapa ini diciptakan? Agar tidak terjadi kelelahan kalau kita sedang mengendarai mobil di jalan yang panjang dan waktu yang lama. Karena bisa aja kaki kita capek, nahan. Dan kaki kita kan menangkalnya ergonomis ya. Secara ergonomis gak bagus. Makanya diciptakan cruise. Dan itu begitu diinjak rem juga auto cruise-nya hilang. Nah, sebenarnya alat-alat itu membantu banget. Kalau helikopter membantu sekali. Karena begitu kita terbang, helikopter gitu. Kita pakai autopilot. Kita bisa sedikit rest. Tapi juga bisa monitor yang lainnya. Begitu kita mau landing, kita ambil alat lagi. Jadi sebenarnya autopilot itu sangat amat bagus. Dan ini jangan ada yang tidur. Kecuali memang waktu itu ada kecelakaan di Gris ya, Yunani. Satu pesawat tertidur itu lebih kepada ada sistem yang fail di pressurize. Jadi pressurize sistemnya fail. Bayangin kita di tekanan udara yang tidak sama dengan di darat. Ya otomatis kita ngantuk dan tertidur satu pesawat. Dan itu terjadi kecelakaan semua fatality. Tapi itu lebih kepada sistem fail. Oke, ini sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Saya lanjutkan sedikit. Habis itu nanti kita bahas ya. Jadi selebihnya kita mendingan kita bahas aja. Pertanyaan-pertanyaan biar lebih menarik. Oke, sekarang saya lanjut kepada safety management system. Kenapa ada safety management system? Global aja. Ini yang saya ambil adalah dari Australia. Nama Yin and Yang model. Inti dari safety management system di penerbang itu hanya dua sebenarnya. hazard identification and risk management. Jadi bagaimana kita bisa tahu hazard, kita mengidentifikasi hazard tersebut, lalu kita manage risk tersebut. Hazard identification and risk management. Udah itu aja. Sebenarnya kalau kita terapkan di mana-mana bagus. Contohnya yang lagi ngetrend sekarang deh mainan saham. Ini lagi ngetrend banget nih tentang mainan saham. Kita harus tahu hazardnya itu apa. Kita tahu risikonya apa. Kita manage. Kita punya hitungan, punya laporan keuangan, kita hitung, kita nggak asal beli dan lain-lain. Ini contoh kecil dari safety management system. Kita tahu hazardnya apa. Kita lakukan itu. Kita tahu risikonya apa. Kita manage. It's a risk management. Sebenarnya itu aja intinya bagaimana kita tahu hazard, identification, then we do the risk management. Itu aja intinya. Oke. Yang lainnya adalah bagaimana kita menyingkapi jika terjadi hazard tersebut. Apakah kita reaktif? Apakah kita proaktif? Apakah kita prediktif? Saya agak cepat aja di sini. Waktunya reaktif itu kalau terjadi sesuatu saya baru kerjakan. Contohnya kebakaran. Kalau ada kebakaran baru saya ambil firex saya matikan. That's reactive. Padahal misalnya di tempat tersebut banyak orang ngerokok tapi tempat sampah di sebelahnya. Jadi orang buang kuntung rokok di sana. Jadi root costnya nggak dapat. Begitu kebakaran baru disiram air des reaktif. Nah kalau proaktif itu lebih kepada ngasih tahu misalnya. Jangan buang kuntung rokok sembarangan. Nanti bisa kebakaran. Jangan sampah yang mudah terbakar di tempat terbuka. Itu proaktif. Nah kalau prediktif itu lebih tinggi lagi. Kita sudah tahu ada di satu ekosistem di tempat orang istirahat. Satu ada orang ngerokok. Lalu pasti ada namanya sampah. Ya oke kalau gitu orang ngerokok harus kita pisahkan. Ada namanya ruangan ngerokok sendiri. Lalu jangan sampai ruangan ngerokok itu dekat dengan barang-barang yang mudah terbakar. Nah des prediktif. Kita sudah memprediktif ternyata di tempat kita banyak orang rokok. Berarti mereka sudah butuh tempat. Untuk kita tersebut jangan didekatkan dengan yang mudah terbakar. Itu namanya prediktif. Nah bisa dilihat cara kita menyikapi beda-beda. Ada yang ya lihat aja nanti. Pokoknya saya naik motor dulu deh. Des reaktif. Ada yang nggak lancar dulu. Misalnya sebagai orang tua gitu ya. Udah cek. Pakai aja yang penting bisa naik sepeda bisa naik motor. Tapi ada orang tua yang nggak bisa. Sama saya dulu. Saya lihat gimana cara kamu naik motor. Gimana ngeram. Gimana waktu kecepatan tinggi. Gimana cara menghindari. Kalau boleh. Ya udah boleh ambil SIM. Dites. Habis itu boleh dikasih motor. That's prediktif. Oke. Dari semuanya ini. Kita harus ada yang namanya komunikasi. Mulai dari top management sampai ke bawah. Harus ada komunikasi. Jangan diem. Ngomong. Misalnya juga kita di kuliah juga kalau ada sesuatu ya kita ngomong. Kita sampaikan. Kepada dosen. Kepada bagian akademik gitu. Ngomong. Akademik dan dosen juga sama gitu. Kalau ada sesuatu kita ngomong ke mahasiswa. Oh nanti jadwalnya seperti ini ya. Nanti jadwalnya seperti ini. Jadi komunikasi harus ada. Itu bagian dari safety management system. Lalu management. Sebagai management di perusahaan harus tahu resources dan leadership memimpin satu perusahaan dengan safety. Lalu responsibility-nya harus jelas. Mulai dari top sampai kalau kita bilang atau office boy kali ya. Kita juga harus tahu responsibility-nya dimana dari safety ini. Contohnya buang sampah jangan sembarangan. Itu bukan tugasnya top management. Itu semua orang di organisasi harus tahu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan pembagian sampah B3 dengan nggak. Dokumentasi harus jelas. Dalam melakukan sesuatu kita harus mempunyai referensi yang jelas. Manual dokumentasi yang jelas. Sama kayak kita belajar buku manual kita harus jelas. Jadi kita tahu apa yang harus kita pelajari. Tidak beda. Lalu promosi. Kayak tadi. Tentang training. Lalu bagaimana kita meneluarkan ilmu. Kayak sekarang nih. Promotion. Kita ada sharing. Itu bagian dari promotion. Apa itu safety. Oke. Lalu kita lihat assurance. Nah. Untuk kita tahu apakah sistem berjalan dengan baik. Maka ada namanya audit. Kita assure. Kalau memang sistemnya berjalan dengan baik. Ada lalu berikutnya adalah change management. Change management itu kalau di perusahaan. Kalau ada organisasi berubah. Lalu peraturan-peraturan berubah. Itu ada namanya change management. Bagaimana kita mengkomunikasikannya. Bagaimana mengimplementasikannya. Lalu ada namanya safety culture. Contohnya yang paling gampang adalah. Kalau kita di sini. Jangan kita lah ya. Beberapa orang. Oknum. Jadi kalau kita bisa bilang. Buang sampah sembarangan. Tapi kenapa pertanyaannya. Kalau orang tersebut di Singapura. Dia nggak berani buang sampah sembarangan. Dia nggak mau nyebrang jalanan sembarangan. It's a culture. Culture itu amat sangat susah. Makanya ini dilingkupi di luar. Ini karena change management dan culture ini sangat amat sulit. Membangun budaya itu patuh. Budaya patuh itu amat sangat sulit. Nah ini juga harus. Nah. Di luar. Paling luar adalah safety objective dan safety target. Di luar ini kita harus punya namanya emergency response plan. Nah. Kalau terjadi sesuatu kita harus seperti apa. Dan third party interface ini lebih kepada regulasi. dari auditor, dari ICO, dan lain-lain. Inilah sebenarnya inti dari safety management di dunia penerbangan. Ini contoh-contohnya ya. Ada yang mau bawa ini rudal dengan ini lalu jatuh. Bisa dilihat hazardnya seperti apa. Dia ngangkut seperti ini. Nah ini hazard. Dan hazard yang dilihat di sini apa coba. Mengendarai forklift. Forklift ini kalau lagi dia nggak lihat. Berarti di sini harus ada namanya rail. Kenapa. Jadi kalau nggak sengaja dia bablas. Tahan. Lalu pertanyaannya lanjutkan. Lanjutan adalah kalau kita membawa barang berbahaya ini. Apakah dengan gampangnya cuma gini. Kalau jatuh bagaimana. Dan lain-lain. Nah ini adalah hazard. Hazard. Nah hazard ini harus kita manage. Nah kayak tadi. Oh berarti kita butuh defense. Ya kan? Ingat yang di teori Swiss cheese tadi ada defense. Defense-nya apa? Oke kita pasang trail. Kita pasang rail ini. Biar orang nggak bablas. Kita pake pengaman biar kalau jatuh nggak ada. Ini lagi. Aduh. Cuma satu orang ya udah. Kalau memang nggak bisa kerjain satu orang ya. Dan alatnya juga nggak pake forklift. Lalu diangkat pake tali. Ini bener-bener hazard. Oke contoh. Saya harus belajar teknik sipil sama orang ini kayak gini. Bisa pake begini. Ini hazard. Oke. Ini contoh-contoh hazard yang ada. Dan ini yang mungkin paling bagus kayaknya hazard ini. Nah ini adalah contoh bagaimana bisa dilihat disini film ini adalah lebih kepada orang memilih landing kok. di tempat yang improper ya. Kalau bakal kita bilang. Tabannya seperti ini. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Tapi dia tidak lihat hazard yang ada itu apa sih? Tempatnya sempit dan lain-lain. Lalu ada wire, ada tegangan listrik dan lain-lain. Yang terjadi adalah kecelakaan. Di sini kita bisa lihat, dia tahu hazard. Hazard yang ada itu di-manage nggak dengan dia? Nah, ini juga ada satu contoh menarik di sini. You know son, I've measured morons in Mozambique, investigated idiots in India, and noted non-skulls in Norway, and have never ceased to amaze me how the truly stupid can always find a new way to mess up. 10,000 dolar by breaking down, isn't that stupid, sir? Ah, true. But what degree of idiocy does it take to lose a million dollar every cop dollar? Bisa dilihat di sini, kenapa hazard identification and risk management itu sangat amat penting. Itu benar-benar bisa dilihat, kalau kita mengabaikan itu, ya akan terjadi kecelakaan. Nah, sebelum saya masuk ke diskusi, nah ini kayaknya slide terakhir, terima kasih. Oke, saya akan lanjutkan ke chat. Ini terakhir, ini yang terakhir dari teknik kimia. Liva Tin, menemukan kasus bawah landing maupun take off, roda pesawat ada yang tidak berfungsi, bahkan lepas. Bagaimana cara pilot mengatasi situasi seperti ini? Padahal sebelum take off, pesawat terhadap kita check. Oke, kita sekarang ada dua deh. Oke, saya satu, begitu pesawat, roda aja tidak bisa diangkat. Itu ada core detection factor-nya macam-macam. Saya ambil satu contoh yang gampang aja. Di pesawat itu ada namanya safety pin. Sebelum kita berangkat, safety pin itu sebenarnya kalau kita dalam keadaan statis, itu kita pasang. Kenapa? Jadi itu bisa nahan ya. Nah, biar dia nggak collapse. Nah, sebelum kita terbang, safety pin itu harus dicabut. Nah, itu biasanya dari nose gear sama main. Itu kita cabut, tidak, sudah kita naik ke pesawat. Nah, terjadi yang namanya human error, ada prosedurnya beda-beda, bisa itu engineer, bisa itu pilot yang ngambil safety pin, tapi biasanya itu pilot yang ngambil safety pin-nya. Dia lupa ngambil safety pin-nya. Artinya apa? Begitu dia terbang, dia mau retract, dia mau lipat, lodanya nggak bisa, kekahan sama safety pin-nya. Nah, itu terjadi. Ya, namanya human error, itu terjadi. Bisa juga dengan sistem failure. Tapi apakah itu berbahaya? Ya berbahaya, tapi itu sudah ada di manual. Hazdar tersebut sudah dipikirkan. Oke, kalau memang terjadi sesuatu, tidak bisa dilipat, bagaimana ada? Oh, berarti pilot tersebut terbang di ketinggian tertentu dengan kecepatan tertentu. Sehingga drag yang ada terhadap udara sekitar bisa diminimalisir, sehingga juga kerusakannya juga bisa diminimalisir. Kalaupun terjadi roda patah, nggak bisa itu berapa kali, di cengkareng juga ada, rodanya nggak bisa lurus, nyiring. Itu ada banyak-banyak teknik yang kalau tadi makanya bagus, baca-baca, abis ini namanya bowtie teori. Itu kalau sampai terjadi sesuatu, seperti apa? Nah, pilot itu banyak tekniknya, dan untuk during emergency mereka ada training-nya. Salah satu contohnya bagaimana mereka mendapatkan pesawat dengan emergency, dengan belly landing tanpa roda, itu seperti apa belly landing itu. Lalu kalau misalnya ada malfunction terhadap satu sistem, tinggal buka di bukunya. Oh, kalau malfunction-nya seperti ini harus ngapain, malfunction-nya seperti ini harus ngapain, itu ada semua. Dan dipelajari, namanya di simulator, nggak di pesawat, dipelajari. Di simulator kita masuk sim, simulator, ya sudah. Nanti kalau di simulator, waktu training itu bisa disimulasikan. Ini kalau engine fire gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Sebelum saya lanjutkan lagi, Ibu, ini sudah 953, Ibu moderator, saya lanjutkan pertanyaannya atau bagaimana nih, Ibu? Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak. Oke, satu pertanyaan terakhir. Mungkin yang fatih ya, Pak, dari lingkungan, evakuasi pada saat terjadi kecelakaan di daerah dan di perairan, apakah ada hal khusus yang harus dilakukan pertama kali saat terjadi kecelakaan di perairan? Oke, apakah ada hal khusus yang dilakukan pertama kali saat terjadi kecelakaan di perairan? Oke, untuk kita sebagai penumpang adalah selalu mengikuti instruksi dari kru. Both itu pilots, kru, atau juga dari cabin crew, atau flight attendant. Jangan sekali-sekali kita improvisasi buka sendiri yang namanya pintu. Kalau belum disuruh, jangan. Ikutin apa kata mereka. Kenapa? Karena mereka sudah di-training sedemikian rupa sehingga bisa mengevakuasi dengan cepat. Lalu harus kemana arahnya, mereka sudah di-training. Jadi jangan, wah saya atletis nih, saya buka, saya loncat duluan, saya bisa nolongin. Belum tentu. Karena kita nggak tahu seperti apa cara kerjanya. Jadi sebagai kita penumpang, ikutin apa kata pilot dan cabin crew. Mereka sudah di-training hal tersebut. Tapi kalau sebagai pengetahuan, bisa saya sharing di sini, pintu emergensi itu kalau dibuka, habis itu dilepaskan, nah itu kita bisa keluar dari sana. Kalau dari, itu dari jendela, kalau dari pintu itu ada rafnya dan lain-lain. Itu, tapi sekali lagi ikutin instruksi dari kru. Itu aja. Karena mereka sudah banyak yang sudah di-training masalah ini. Oke, gue mungkin satu ini kayaknya boleh juga nih. Karena dia bilang, saya bertanya mengenai hijacking. Karena dia sudah hasil riset, udah riset dia ternyata. Di tahun ini dua kasus terjadi Belarus dan Amerika. Saya ingin bertanya mengapa dapat terjadi manajemen kos yang buruk. Hijacking. Jadi sebenarnya, balik lagi, ini singkat aja. Kita tahu yang namanya hazard. Hazard itu mulai dari hijacking dan lain-lain. Dan risk management, gimana kita nge-manage. Yang namanya orang jahat itu juga nggak beda sama bikin bisnis. Mereka inovatif kok. Mereka terus mencari cara bagaimana sampai yang terakhir adalah mereka bisa tahan untuk menghijack satu pesawat dengan tahunan. Jadi mulai orang tersebut direkrut sebagai kru, sebagai pilot. Lalu dipercaya, lalu naik. Dia terbang kemana sehingga dia bisa tahu, oke. Airline ini terbang ke sini, sini, sini. Lalu pada jam sekian saya mau hijack, saya tabrakan ke gedung. Berarti saya bisa ikut kru segini, oke. Tanggal sekian, saya melakukan hijack tersebut. Kenapa saya sebagai kru? Saya terbang. Saya kunci pintunya, semua orang nggak bisa masuk. Yang sebelah saya lumpuhkan, yaudah. Mau-mauknya aja saya terbang. Jadi sebenarnya bukan bad management ya. Ini lebih kepada preventif itu banyak. Kalau kita sekarang mau jadi kru, mau masuk ke perusahaan, ada namanya, di sini pentingnya adalah namanya preventif satu. Orang HR, tadi kenapa orang HR itu di FAA, di video pertama itu bilang, saya harus melakukan, mengambil talent-talent yang bagus. Demikian juga kalau kita di operasional, ada namanya background check. Kalau saya mau hire pilot atau apa, saya akan do the background check. Ini dari mana, dari mana, latar belakangnya, segala macam gitu. Nah, itu salah satu dari preventif. Jadi, kalau dibilang risk management, ya itu sistem yang ada lag yang bisa bolong, dimasukin. Nah, ini bolongnya di sini, saya masuk di sini. Jadi, lebih kepada ya sistem, lag of system. Gitu, Des. Risk management di dalam sistem. Mungkin itu, Bu, terakhir dari saya. Soalnya sudah jam 9.57, memang ini menarik diskusinya. Silahkan, Ibu. Saya stop sharing. Ya, terima kasih, Pak Musanip. Sangat berharga sekali informasi yang diterima pagi ini. Memang begitu banyak aspek-aspek yang ingin diketahui, karena terbang itu sudah lazim ya, Pak. Sampai sekarang bukan hal, bukan kemewahan lagi untuk bisa terbang. Jadi, dan kita selalu wondering gitu ya, gimana kalau ini bisa diperbaiki, ini bisa diperbaiki, supaya tidak ada kesilakan, dan seterusnya. Baik, masih ada pertanyaan, tapi mohon maaf tidak bisa kita akomodasi di saat ini gitu ya. Mungkin kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Musanip. Saya sedikit summary gitu ya, Pak. Kuliah webinar kita pagi ini ya, bahwa konsep keselamatan ini artinya bukan hanya zero accident, tapi bagaimana usaha kita melakukan continuous improvement untuk melakukan identifikasi hazard dan kemudian memanagenya. Ya, dan saya take note banget, ini catatan saya sebenarnya sudah banyak nih, saya nggak tahu, mahasiswa nyatuh atau nggak nih. Organisasi itu menjadi filter pertama gitu ya, Pak. Untuk menciptakan safety management gitu ya, dan kalau organisasinya betul atau benar gitu ya, berarti banyak hal-hal yang bisa, hal-hal yang menjadi hazard di kemudian hari bisa terfilter di situ. Dan seterusnya ada working place, ada training, ada teknologi, bahkan teknologi yang terakhir ya, Pak ya. Defense ya. Betul, betul. Jadi teknologi malah yang terakhir untuk menjadi filternya. Dan maksudnya kita nggak, jadi pertama memang organisasi dengan manajemennya harus berperan penting gitu. Kemudian mungkin saya mengutip sebelum saya tutup, pas jam 10, mengutip quote dari Benjamin Franklin, if you fail to plan, then you are planning to fail. Jadi ini luar biasa, termasuk mungkin mahasiswa yang sekarang sedang menimbah ilmu ya di Universitas Petamina. Anda sekarang sedang dalam perjalanan untuk menyusun future kali ya. Dan yang kita lakukan sekarang adalah agar tidak gagal di kemudian hari. Begitu mungkin terima kasih banyak pada Pak Musanif dan mahasiswa yang masih bertahan sampai 300 lebih tadi ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di sesuatu berikutnya. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih semua. Mudah-mudahan berguna seharinya ya. Amin. Ibu, boleh kita berfoto bersama terlebih dahulu. Oh, oke. Boleh, boleh, silahkan. Sudah banyak yang live mungkin. Iya, mungkin yang masih... Oh, sorry. Yang masih tersisa, boleh di open cam dulu ya. Kita berfoto bersama terlebih dahulu, bersama materi kita. Bapak Musanif. Oke. Terima kasih yang sudah... Oke. Saya bantu hitung. Satu, dua, tiga. Oke. Galeri kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, satu lagi. Mungkin bisa dipertahankan. Untuk posisinya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih.